Di balik pertunjukan olahraga seperti sepak bola dan gol, ada sebuah pemandangan penuh kerja keras di sana. Panitia berusaha menyajikan pemandangan padang rumput hijau yang indah dan subur. Dan perlu kalian tahu rumput-rumput ini tidak tumbuh alami di sini. Melainkan rumput-rumput ini dibeli dari petani rumput yang bersertifikat dalam bentuk gulungan maupun potongan kotak besar dan dipasang untuk sebuah pergelaran besar. Rumput yang dibelidayakan untuk keperluan semacam ini adalah rumput jenis turf grass yang terbukti dapat mempertahankan bentuknya walau terinjak dan tahan lama. Selain itu, rumput ini juga dapat melindungi pemain dari cedera. Pada liputan kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian rumput lapangan modern di benua Eropa. Di mana pergelaran besar sepak bola sering diadakan di sini. Pertanian rumput taman Halaman seperti ini tidak hanya sebatas digunakan atau menyasar pangsa pasar stadion dan tempat olahraga. Namun rumput-rumput ini juga dapat diaplikasikan pada area yang lebih kecil, seperti halaman rumah Anda. Di Amerika sendiri, rumput semacam ini sudah umum digunakan dan diaplikasikan pada halaman rumah. Dengan komersialisasi ini, memungkinkan memiliki rumput yang indah dan rapi tanpa harus bersusah payah menanam dan merawatnya sejak lama. Mengaplikasikannya, hampir sama seperti membeli karpet hijau yang hidup dengan penyiraman yang teratur. Dibutuhkan sekitar 3 minggu untuk rumput meletakkan akarnya dan menjadi permanen, hingga waktu memotong rumput tiba. Budidaya rumput berkualitas tinggi untuk stadion dimulai dengan persiapan yang baik. Pertama, petani menyiapkan tanah dengan membajak ladang. Proses pembajakan ini dibagi menjadi dua tahap. Pembajakan pertama, dilakukan dengan traktor yang menarik serangkaian cangkul yang membalik struktur tanah dengan cukup dalam antara 30 hingga 40 cm. Setelah itu, diteruskan traktor yang mendorong dan menarik alat aerator. Rangkaian ini berfungsi untuk membuat lubang atau pori-pori tanah. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan nutrisi dan oksigen untuk masuk ke area permukaan tanah, sehingga rumput akan dapat berkembang dengan baik. Di beberapa ladang pertanian, petani biasanya mengaplikasikan jaring pembantu untuk mensolidkan area tanam. Setelah itu, pekerja akan menyebarkan pasir sungai pilihan yang dicampur dengan pupuk kompos untuk digunakan secara khusus pada permukaan tanah. Setelah semua persiapan lahan ini selesai, pekerja akan memilih bibit rumput yang cocok dengan iklim pada saat musim tanam. Hanya bibit terbaik yang bersertifikat yang digunakan untuk budidaya rumput ini. Selanjutnya, pekerja akan menempatkan bibit rumput pada bak penampung di belakang traktor penanam, yang akan menyebarkannya ke seluruh lahan yang sudah disiapkan. Rumput-rumput ini baru akan kelihatan hijau dan lebat setelah berumur sekitar lima minggu. Pada kondisi ini, rumput sudah membutuhkan penyiraman yang rutin dan cukup untuk memacu pertumbuhannya. Pekerja akan menarik gulungan selang ke tengah-tengah ladang dan menempatkan sprinkle head pada ujung selang. Pekerja kemudian memompa air dan sprinkle head akan menyebarkan air dengan cara berputar, memungkinkan setiap area mendapatkan air yang cukup. Perawatan selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan lanjutan diperlukan untuk memberi rumput energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tiga bahan utama pupuk adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Akan tetapi, campuran lain juga kadang ditambahkan seperti zinc dan magnesium untuk dorongan ekstra. Pekerja memumpuk ladang 4 sampai 5 kali dalam setahun. Setelah rumput tumbuh cukup tebal, pekerja membatasi ketinggian rumput dan membiarkan rumput berfokus pada perkembangan dan kepadatan akar. Pekerja akan memotong rumput dengan mower 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Pekerja tidak pernah memotong lebih dari 1 per 3 dari total daun. Karena lebih dari itu akan menyebabkan rumput berfokus pada perbaikan pertumbuhan pucuk yang akan mengabaikan pembentukan sistem akar yang substansial. Ketika traktor pemotong rumput biasa tidak dapat menangani, pekerja akan menurunkan mower versi mega, di mana traktor mower ini memiliki 3 deck mesin pemotong rumput. Masing-masing dilengkapi dengan 3 bilah pemotong. Dengan alat ini memungkinkan pekerja untuk memotong area seukuran 10 lapangan sepak bola dalam 1 jam. Dibutuhkan sekitar 18 bulan hingga waktu panen tiba. Periode ini dibutuhkan rumput untuk mengembangkan kepadatan akar secara penuh dan membentuk masa yang tebal. Jika rumput ini dipanen sebelum waktunya, rumput-rumput ini akan berakhir berantakan dan hancur. Sehingga sebelum pemanenan, petani akan mengambil sampel dan mengujinya di laboratorium. Pengujian ini meliputi kepadatan akar dan kekuatan rumput menerima tekanan. Setelah lolos ujian ini, pekerja akan menentukan waktu panen. Ada banyak jenis mesin pemanen yang bisa digunakan oleh petani. Mesin pemanen ini disesuaikan dengan kebutuhan dan produk rumput yang dikeluarkan. Namun untuk produksi rumput yang digunakan stadium adalah rumput roll dengan ukuran besar. Rumput roll ukuran besar ini dapat memiliki panjang hingga 10 meter. Pada proses pemanenannya, mesin harvester ini akan ditarik oleh traktor. Mesin harvester untuk gulungan besar dioperasikan oleh 3 orang sekaligus. Pertama, mata pisau memotong akar rumput sekitar 4 cm di bawah tanah. Potongan rumput ini kemudian masuk ke konveyor dan diangkut ke atas. Selanjutnya, pekerja akan menempatkan gulungan plastik untuk alat bantu menggulung rumput. Setelah memiliki panjang yang ditentukan, rumput akan dipotong dan gulungan dijatuhkan. Sementara itu, flock lift akan mengambil rumput ini dan mengumpulkannya. Kemudian, truk-truk pengangkut siap untuk mengantarkannya ke konsumen. Sementara itu, untuk pemanenan rumput dalam gulungan yang lebih kecil, pekerja dapat memanen dengan mesin pemanen yang sepenuhnya otomatis yang dibantu dengan lengan robot. Saat harvester bergerak maju, rumput akan digulung dan ditekan. Kemudian, pisau lebar memotong rumput sesuai ukuran panjang yang ditentukan dan meletakkan gulungan di belakang. Setelah semua tempat gulungan terisi, lengan robot akan mengambilnya dan menumpuknya di atas palet hingga lima lapis sekaligus. Ketika tumpukan cukup besar, mesin harvester menurunkan palet gulungan ke lapangan dan bergerak maju melanjutkan pemanenan. Sementara itu, frog leaf mengumpulkan rumput yang digulung untuk pengiriman. Di tempat lain, mesin harvester yang lain tidak mengemasnya dalam gulungan, melainkan mesin ini menata rumput layaknya tumpukan kertas. Semua rumput hasil panen ini akan dipanen dan digirim pada hari yang sama. Mereka akan memasangnya segera di tempat tujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari rumput mengering atau menguning. Rumput ini telah dirawat selama satu setengah tahun dalam budidaya. Kini, waktunya mereka siap mengubah halaman berdebu dan juga stadium menjadi hijau subur dengan cara instan. Di stadium sepak bola di Inggris ini, pekerja bersiap menghamparkan rumput-rumput yang baru datang ini. Pertama, pekerja meratakan permukaan tanah dengan tandem roller. Kemudian pekerja menghamparkan gulungan rumput dan memastikan tidak ada celah pada setiap barisan rumput ini. Untuk mempercepat pekerjaan ini, proses instalasi rumput dibantu oleh banyak orang dan alat berat sehingga siap menyambut perhelatan sepak bola tepat waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!